Konstruksi kandang yang kurang tepat, maka ayam akan mandi air hujan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan kita di channel Landri Sahabat Peterak. Salam-salam buat Peterak Nusantara, semoga semuanya semakin jaya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang konstruksi kandang atau konstruksi kandang atau bangunan kandang atap kandang yang kurang tepat. Saat ini yang terjadi adalah kendalanya hujan, hujan turun ke bulan anginnya sudah agak beda. Kandang tadi itu hujan disertai dengan angin sedikit, tidak terlalu bencana. Cuma kendalanya disini adalah jarak antara atap ke badai paling atas. Terus itu, kalau yang ini itu 2 meter lebih, 2 meteran. Terus apa yang terjadi ya? Seperti ini. Paling pinggir pasti dia ayam makan mani air hujan. Nah, yang terjadi apa nanti? Yang terjadi yang pertama ya, ayamnya basah. Pasti nggak nyaman. Yang kedua adalah ini, nih. Talang pakan akan keisi air. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misal ini belum dikasih pakan, kalau posisi pakan lagi tipis kayak gini, bisa dia dilatakan, mungkin dia akan habis. Tetapi, kejadian nanti kalau posisi ini terjadi pada saat setelah pembarian pakan sore atau pagi. Nggak, pakan masih banyak-banyaknya. Kemudian pakan basah seperti ini, ya otomatis nanti pakan nggak akan habis, karena kan sebenarnya kan pemberian sorenya, misalkan kan itu untuk sampai pagi. Nah, nggak sampai pagi, semalam itu kan ada waktu gelap atau lampu nggak nyala. Jam pakan hanya ditambah itu pada saat malam kan 5 jam. Sore 2 jam atau mungkin di paginya itu 3 jam, yang pasti 5 jam. Nah, nanti kalau sisapakan, ya pasti akan bau. Kalau sudah bau kecut atau bau kecut atau basah, tapi kan pasti napsu makan ayam itu kurang bagus. Atau nanti pasti pakannya sisa. Kalau pakan sudah sisa, ya otomatis nanti harus dikuras, harus dikuras. Karena kalau pakan basah itu tidak bisa ditumpuk lagi. Kalau mau dibiarkan habis, ya berarti nunggu sampai habis, nanti vitintik pasti akan turun. Karena kan ayam dipaksa untuk makan. Padahal ayam napsu makannya kurang gitu. Tetapi, kalau dikuras, dibuang, ya berarti ya resikonya adalah kita membuang makan. Bergantung nanti sisa pakannya seberapa. Kalau pas polisi tipis seperti ini sih nggak terlalu banyak mungkin harus dibuang. Atau kalau jangkanya ini kan, kalau saat ini masih posisi jam, jam berapa ini? Posisi jam, mendekati jam 3, setengah 3. Kalau setengah 3, nanti kita masih ada waktu untuk meratakan pakan. Tetapi ya, yang tebal-tebal seperti ini ya, pasti nggak akan habis. Jadi, karena spasenya terlalu tinggi, jarak baterai paling atas dan atap pinggir, teritisan nggak orang, jauhnya betul teritisan. Pada saat ada angin sedikit, weh, pasti dia akan masuk. Des, atau apa namanya, tampias, tampias. Yang sini paling basah sendiri tempat pakannya nyampe, apa namanya, banjir. Nah, yang sini ya ini, pakannya tetap dia akan basah, lembab. Kalau sudah lembab ya, kalau ditumbuk dengan yang baru, otomatis nanti akan bau, weh, gitu. Karena kan ini makanan ayam, ini makanan kering. Jadi, harusnya nggak boleh kena basah, biar dia bisa keren, gitu loh. Jadi, kalau baiknya adalah itu posisi atap. Posisi atap itu adalah jarak antara baterai ini, nih. Baterai paling atas dengan tritisan itu adalah setengah meter, bos. Jaraknya setengah meter untuk panjangnya dari tritisan, dari baterai ini, panjangnya ke arah sana, itu adalah dua meter, bos. Jadi, pada saat tampias, itu tidak akan basuh. Atau resiko masuk tampias itu sedikit. Meskipun ada angin kencang, pertama. Keduanya, kan masih ada sampai setengah meter. Sirkulasi udara tetap masih bagus. Kalau untuk kandang pendek, lebarnya sempit atau model V, itu kita bisa akalin di sini pakai paranet, bos turun. Tetapi karena ini kandangnya lebar, kalau kita kasih paranet di bagian sini, sirkulasi udara itu bagian tengah nanti akan hilang. Jadi, sirkulasi udara pasti akan jelek, gitu loh. Jadi, reportnya nanti di situ. Ya, untuk saat ini, ya untuk penanganan ini, ya sebenarnya bisa. Tama, dipasang paranetnya itu harus miring ke sana. Jadi, nggak boleh turun gini, tapi harus miring ke sana. Kalau turun, nanti pasti menutup sirkulasi udara. Ketengahnya nggak ada. Tapi kalau miring, pemasangannya mungkin agak susah, karena di situ balong, gitu. Tapi nanti kita evaluasi kembali seperti apa. Baiknya, gitu. Karena kalau dibiarkan seperti ini terus, ya nanti ya, resikonya adalah ya, pakan pasti akan sering basah seperti ini. Dan pasti di beberapa titik, pasti dia akan banjir, gitu loh. Memang pada saat pakan ini basah, banjiran, kita besok makan ayam itu pada saat itu memang kencang dia terangsang untuk makan terus. Tapi seberapa makannya, porsinya yang dimakan ya pada saat itu saja, gitu loh. Nah, padahal porsinya itu untuk misal setengah hari atau misal sehari itu, kan. Nggak mungkin porsi sehari itu dihabisin pada saat ini, pada saat basah hari ini. Pasti dia akan nyisah. Nah, pada saat nyisah itu, dia sudah bau duluan, bos. Bahkan kalau sudah bau duluan ya, napsunya berkurang, gitu loh. Jadi, untuk teman-teman peternakan ayam petel ya, khususnya ya. Jangan lupa memperhatikan panjang-panjang tritisan atau panjang atap bagian pinggir ini ya. Jangan terlalu tinggi dari baterai, jangan terlalu pendek dari baterai. Jadi, antara tinggi ini, ke atap itu, tanah-teman kasih minimal setengah meter. Maksimal satu meter, ya kan. Untuk panjang tritisan kebawahnya, ini tritisan kebawahnya ini, dari baterai ini, dia kasihlah dua meter. Jadi, kesanannya panjang, tapi di sini masih ada sepes, sirkulasi jalan, tanpa bias gak masuk, gitu loh. Untuk yang sudah punya bangunan kandang seperti ini, kemudian gak terlalu lebar, atau cuma model V atau model W, mungkin bisa ditangani dengan paranet. Tapi pemasangan paranet, saya sarankan untuk miring. Seperti ini ya, jangan begini. Kalau begini, nanti menutup sirkulasi udara, tapi miring seperti ini. Jadi, tendangan angin itu masih bisa loss. Kalau nutup seperti ini, angin akan nabrak, karena tertutup, gitu loh. Meskipun paranetmu satu lapis, gitu loh. Tapi kalau untuk kandang model V, gak masalah, gitu. Tapi lebih baik, diperhatikan, biar gak mengeluarkan tambahan biaya untuk beli paranet, ya, pada saat membuat bangunan kandang, itu ya, dipanjangin sekalian, diperhatikan untuk atapnya. Kemudian, jangan lupa juga monitor. Monitor bagian atas itu ada, jangan terlalu sempit. Ini kan masih agak sempit, ini paling 5,5 meter, kalau gak salah. Ada gak sih, 5,5 meter malah? Kayaknya sih gak ada. Jangan terlalu sempit, tapi jangan, antara atap yang monitor atas, monitor yang atap yang V-nya ini, sama yang bawahnya, jangan terlalu, pedek gini. Jadi ya, kasihlah sepes, sepes senti, gitu. Biar pada saat ada angin gak masuk, gitu. Jadi, dari atas itu ada sirkulasi udara. Tetapi kalau untuk kandang model V saja, itu gak perlu butuh untuk monitor. Paling dibikin tumpang, yang ini begini, yang ini lebih, gitu. Mungkin itu pengamatan dari saya, untuk masalah, apa namanya, atap kandang ya. Kebetulan hari ini ada sering hujan-hujannya, oke. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, bisa bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.